Chris, sebelumnya Pes Duga Cita, Pes Duga Cita, Pes Duga Cita, Mungkin bisa dijelaskan om, terkait meninggal dunianya om Elisa. Oke, terima kasih. Jadi, sebenarnya kan Mas Rudini udah cukup lama ya sakitnya. Kemudian, ya memang agak mengejutkan karena saya ngobrol sama Rina, istrinya. Ya, sebenarnya seperti hari-hari biasa aja. Cuman, mulai dua hari ini, Mas Rudi itu udah tidur terus. Jadi, udah hari-hari, udah males. Nah, terus, hari pagi sekitar jam 5, seperti biasa kan istrinya, istrinya mesti mandi. Nah, karena istrinya memang yang selama ini Mas Rudi gak mau dilulus seorang lain. Oke, kemudian, waktu dimandiin setelah itu, Rina ngeliat kok Mas Rudi udah agak kosong gitu. Pandangan matanya agak kosong. Terus, Rina naik ke atas, mandi ke anaknya. Ya udah, Mas Rudi sempet perhatiin anaknya, tapi sepertinya juga udah gak bisa ngomong. Ya itu, terus, mereka bawa ke rumah sakit, tapi udah gak bisa ngomong. Mas Rudi tuh sakitnya, sebenarnya pertamanya ada, apa ya istilahnya ya, dia, dia tuh males ngapa-ngapain. Jadi, apa istilahnya, mungkin depresi ya. Jadi, males, 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 apa-ngapain, males ngapain, kurang, gitu. Jadi, dia, dia, dia di rumah aja. Terus, kemudian, karena dia gak mau gerak, lama-kelamaan, kaku. Masa ototnya ilangkan kita kalau gak pernah gerak, ya itu. Ya, udah gitu. Jadi, jadi tambah pesimis, mungkin, ya kan, lebih gitu. Itu berlaku selama berapa lalu, seperti itu? Sakit. Sakit. Sakit yang dia gak mau gerak itu lebih kurang hampir tiga tahun, ya. Makanya kan dia hilang sama sekali dari dunia hidupan. Pesimisnya kenapa? Sorry? Pesimis. Jujur aku gak tau, karena Mas Nudhi ini orangnya introvert. Dia orang yang introvert. Jadi, ya gitu aja, kalau ketemu kita sih normal-normal aja. Ya, ngobrol, tawa, gitu. Tapi, kalau kita perhatiin setiap harinya, kondisinya umum buruk, ya. Tinggal dunia di usia berapa? Dia menuju 74. Dia, agus, sorry, Desember tanggal 3 ini dia ulang tahun ini. Dan dia udah pesen, tapi sebelumnya sama istrinya, dia bilang, jangan dirayain ya, mah. Itu, maka dia itu mungkin, kalau orang bilang, mungkin udah kerasa. Kok mungkin mengenal pribadi dari pendiam, om Rudy Salong, sepertinya waktu itu? Mas Rudin ini orang yang pengembira. Hobinya humor. Hobinya menyenangkan orang lain. Tapi juga sangat disiplin, sangat serius, terutama ke keluarganya. Menyenangkan hobinya nolong orang. Bahkan, saya pribadi ngalamin, saya tinggal di rumah Mas Rudy, zaman muda saya itu, tahunan gitu. Di samping sakit yang males gerak tadi, ada kondisi medis tertentu lainnya gak, om? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sehat. Sudah di cek, jadi kalau dibilang sehat, semuanya sehat. Males gerak itu karena tidak ada tenaga atau gimana, om? Katanya dia sih dulu, dia tuh selalu pusing. Jadi dia lebih senang tidur. Nah, karena lebih senang tidur, lama-kelamaan dia itu. Jadi masa ototnya hilang. Jadi, udah telat ketika dia pengen gerak, udah gak bisa. Itu kan, tahunan ya kayak gitu ya. Berarti berawal dari sakit kepala, pusing, dan merasa pengen istirahat terus gitu? Iya, awalnya dari situ. Tapi waktu diperiksa, periksa semuanya, sebenarnya normal. Jadi menurut saya, saya lebih banyak sikis kali ya. Kita gak tahu. Oh, rencananya dikuburkan di mana? Di makamnya di Salatiga. Karena kalau gak salah, tadi saya dengar dari istrinya, Mas Rudy pengen ke Salatiga. Oh, dari mana? Iya, iya. Dia pengen Salatiga. Jadi memang ada makam keluarga atau? Ada papi-mami saya di sana. Kakak saya yang satu juga di sana. Jadi, ya mungkin dia lebih rata, Pengen dekat sama gue. Terima kasih ya. Langsung diberangkatkan hari ini juga atau? Hari ini nanti malam. Jadi setelah ibadah, Ini kan buat mengakomodir teman-teman dia di Jakarta dulu. Setelah ibadah. Nanti malam diberangkatin. Besok biar teman-teman Salatiga. Setelah itu dimangkapkan.